halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mahdi ajani jumpa lagi di mysandry channel di sini ada Samsung M31 ya dan katanya di usernya nih dia kena lupa pola ya dia terkunci pola di sini dan katanya lupa ya namanya lupa gimana lagi ya tidak bisa dibuka ya karena handphone ini sudah terkunci pola yang dia bikin sendiri dan lupa ya namanya juga manusia ya nggak lepas jadi namanya forget atau lupa ya dan kita disini akan coba pick ya kita akan coba Bypass pola yang di HP ini dan HP M31 ini untuk Samsung tipe ini dan banyak lainnya kalau lupa pola tuh nggak bisa dipayahannya atau dimatikan dan jurusnya kita pakai kartu SIM ya atau SIM card yang udah disetting menggunakan pinnya jadi ada pin tertentu kartu SD yang udah disetting itu akan dimasukkan HP kan harus minta pinnya dan kita juga bisa pakai trik ini ya trik pertama itu menggunakan kartu SD atau SIM card yang udah diberi pin kita coba insert ya ke handphone yang terkunci pola ini nah disini minta pinnya dan pin ini fungsinya untuk membaipas pola payahannya atau pola power dan sekarang handphone bisa dimatikan tujuan handphone dimatikan dan kita akan web data atau web kunci pola ini via recovery jadi untuk metode ini teman-teman harus ikhlasin semua data ya baik foto video maupun catatan penting itu akan terlibat sehabis ya untuk tip ini dan yang kedua untuk cara payahan jika teman-teman tidak mempunyai SIM card yang udah terpin atau sudah tersetting pinnya untuk setting pin sebenarnya mudah aja kita juga Pak bisa menggunakan metode lainnya Oke handphone telah nyala kembali dan SIM card yang udah hadapi nya sudah saya lepas cara kedua kita bisa gunakan charger ya Oke kita charge dulu untuk handphonenya pastikan tercharger ya dalam keadaan kondisi on dan kita matikan dengan cara saat tercharger kayak gini kita tekan ketika tombol ini ada tombol power volume up dan volume down secara bersamaan 123 kita tekan bersamaan HP gelap dan loh kok gagal Oke ulangi ya saat tercharger kita tekan tiga tombol ini power volume bawah volume atas tekan bersamaan tekan terus ya jangan dilepasin Oke tekan tekan terus biarkan hampir blank kayak gitu tekan terus dan sampai nyala tanda petir kayak gini ya Nah kita lepaskan nah itu tandanya bahwa handphone sudah power off ya hanya indikator charger Oke nah udah bisa ya kita lepas coba ya udah power off ya Nah di sini bisa ya jadi ada dua metode untuk handphone dan Samsung yang tipe-tipe demikian yang pertama menggunakan SIM card dan yang kedua charger kita akan masuk recovery kita hubungan charger lalu tekan volume atas dan power bersamaan tekan terus ya jangan lepaskan kita tekan terus volume atas dan power bersamaan nah kok malah nggak berhasil ya menggunakan charger untuk masuk recovery ke Samsung M31 nggak berhasil dan kita coba lagi atau kita tekan dulu baru colok charger kita lepaskan tombol power dan tetap tahan dengan volume atas apakah berhasil kita masuk ke recovery mode dan ternyata gagal malah masuk ke booting ke menu ya booting ke home screen ya ternyata gagal kita ulangi kita akan payahan dulu kita ulangi matikan ya dengan bantuan charger tahan terus hingga blank dan jangan lepaskan namun kuncuk logo petir bisa lepaskan maka di sini handphone sudah off kondisi off ya kita lepaskan charger nya dan kita akan gunakan ternyata meternya harus menggunakan kabel USB yang terhubung dengan PC atau laptop untuk alasannya kenapa saya juga belum tahu yang jelas ini manjur banget untuk masuk ke recovery hubungkan kabel data yang terhubung dengan PC jangan dengan jangan dengan charger ya oke pastikan sudah ngecas di sini ini saya hubungan ke komputer saya untuk kabel datanya nah ada itu kan logo kuning gitu ya nah ini udah ngecas dengan komputer lalu kita tahan bersamaan tombol power dan volume atas untuk masuk ke recovery mode Samsung di sini ada M31 dan juga bisa diterapkan ke metode Samsung tipe lainnya ya jika muncul Samsung kayak gitu logo boot logonya kita lepaskan tombol power dan tetap tahan volume atas nah berhasil dia masuk ke recovery mode nah dari sinilah kita akan membaipas atau menghapus lock screen nya ya pula yang lupa kita akan remove dan sekali lagi tip ini harus teman-teman ikhlasin baik itu data video foto catatan mau apapun yang di handphone ini di internal khususnya dia akan semuanya akan hilang ya jadi tip ini perlu diketahui bahwa teman-teman harus mengikhlaskan semua data yang ada di handphone karena kita akan memformat habis ya oke format data ya di menu recovery kita tungguin sedang terjadi atau sedang berlangsung untuk format data membaipas pada kunci pola ya selesai format data kita bisa tekan reboot systemnya dengan cara oke ya untuk volume atas bawah kita untuk navigasi naik turun dan untuk power untuk oke ya dan sekarang handphone dalam mode boot logo ya dan kita tungguin karena untuk setelah kita reset tuh akan lama ya ada 3-4 menit nanti video saya percepat sampai masuk ke boot menu dan kita bisa simpulkan bahwa untuk masuk ke recovery model untuk Samsung tipe ini susah ya untuk menggunakan charger jadi solusinya kita bisa gunakan kabel data yang terkoneksi dengan PC atau laptop entah itu karena dayanya yang pas atau gimana untuk masuk recovery saya juga belum paham tapi untuk trik ini itu mudah banget ya untuk masuk ke recovery model yaitu dengan bantuan kabel data yang terhubung sudah masuk ke setting awal ya kita masuk ke setting awal selamat datangnya sungguh ngerawah untuk Samsung biasa lalu kita setting ya setting bahasa dan kita setting seperti biasanya nah disini muncul teman-teman setelah kita berhasil ya hapus pola yang lupa dan handphone memang bener nggak minta pola lagi tapi disini muncul peringatan atau notif bahwa terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat coba kita klik oke aja ya oke disini saya tidak menggunakan sim gsm ya karena udah dilepas maka saya gunakan jaringan aja ya jaringan hotspot disini bisa tethering HP juga bisa ya yang jelas harus menggunakan jaringan kita tungguin untuk setting ini lumayan lama sih karena barusan kita hadriset ya lewat recovery tadi jadi video saya bercepat aja oke kita tungguin apakah dia minta Gmail ya karena kita tidak tahu apakah Gmail yang udah dikeluarkan apa belum atau nah disini tetap minta pola ya dan ada notif ponsel Anda telah diriset pabrik gambar pola untuk membukanya nah disini kita tidak bisa lanjutkan ya tapi dibawahnya ada gunakan akun Google saya ini menandakan bahwa akun Gmail yang ada di handphone ini belum dikeluarkannya saat lupa pola atau saat kita hadriset maka dia minta akun Gmail kembali dan disini otomatis karena usernya ini punya user saya enggak tahu akun Gmailnya ya dan si usernya juga katanya lupa akun Gmailnya setelah kemarin saya hubungi dan kita bisa klik disini akun Gmail ya otomatis dia akan memeriksa info dan harus memasukkan akun Gmail yang sebelumnya terlogin di handphone ini atau sebagai akun handphone ini sebelum kita hadriset maka tugas kita disini kita harus membaipas ya atau kalau tahu silahkan masukkan akunnya tapi di user saya telpon tadi katanya lupa ya baik gitu Gmailnya maupun passwordnya tuh lupa semua jadi untuk PR saya itu membaipas IFRP pada Samsung M31 ini tungguin video selanjutnya jangan lupa di subscribe di mysatry channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam enggak butlup enggak maco matenun jam setengah lima dalam aning buka lur selamat menikmati